Intro Begitu sampai di alun-alun Kota Garut, akhirnya saya langsung mengajak kamu ke lokasi di mana kamu akan melamar. Ini, Sep, venue-nya, Sep. Mbak Bancong namanya. Hahaha, gimana? Siap nggak? Serius? Di sini? Serius, ini nanti akan jadi pusat keremaian. Ini kan baru-baru pra-acaranya nih, ya kan karena beberapa hari menjelang gitu. Nanti itu akan ada karnival yang nanti akan berkumpul semua di sini. Saya tergantung Asep. Kalau Asep siap, ke jalan. Siap lah. Saya buktiin. Bener nih ya? Oke. Aman, jangan nerkos, masih lama. Masih beberapa hari. Oke, sekarang kita izin dulu. Bisa apa nggak kita bikin pelamaran di sini? Ya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Saya Temi dari Melamar.net TV. Ini Asep. Ini teman-teman dari tim Melamar. Banyak di luar. Oke. Jadi sebelumnya mungkin sebetulnya kedatangan saya sama tim ini ke Bapak mau minta izin. Jadi rencananya kan nanti ada hari jadi Kota Garut yang ke-203 ya. Nah, yang pertama mungkin kami minta izin bahwa nanti di tengah-tengah acara kita mau sisipin melamar tuh Pak. Rencananya mau di Babancong. Ini luar biasa ini. Baru. Baru ini ya. Iya. Luar biasa gimana ya itu? Ngelamarinnya gimana gitu? Jadi rencananya, treatmentnya adalah Asep ini sama pasangan nanti akan datang untuk nonton acara Garut Intan Carnival ini. Nanti di tengah-tengah Asep ini akan ngilang. Akan ngilang. Tiba-tiba pasti pacarnya akan nyari tuh ya kan. Tiba-tiba dia udah ada di Babancong. Pegang mic. Dan kami pengen itu kan pasti ramai apa ya? Jadi hari itu. Jadi istilahnya dia jadi center of attention-nya gitu. Nggak lama sih prosesi lamaran paling sekitar 5 atau sampai 10 menit. Pada prinsipnya silakan. Cuma mungkin karena ini kan acara di jadikan terus sudah bisa di ingin. Nah ini harus koordinasi. Nah tentu saya nanti hubungkan nanti dengan kepala dinas di Anggut. Dan juga mungkin bagi pacarnya sendiri silakan nanti menghubungi dengan Bupati Garut. Saya bingung ketika dia ajak ke rumah dinas wakil Bupati Garut. Tapi wakil Bupati Garut itu memiliki support, memiliki dukungan kepada saya. Itu yang membuat saya semangat. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Kami tembisa dulu, Pak. Iya, sama-sama. Perizinan dari pihak wakil Bupati sudah didapatkan. Akhirnya saya tim dan juga ASEP menyudahi hari itu dan berjanji akan bertemu ASEP beberapa hari kemudian. Aku mau terus sama kamu ya. Tapi kan kamu tahu kita udah gak ada hubungan apa-apa kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.